Intro Selamat siang Kenalin aku Hana, usia aku 22 tahun Jujur aku belum pernah pacaran Seculup dua celup sering Serius aku gak pernah pacaran, tapi aku pernah Di tespek diam-diam sama mamaku Sumpah Dan itu alasannya cuman karena aku lagi lemes Perkara lemes loh Maksud aku kan orang di bentak brimob juga lemes ya bang Kenapa di tespek, aneh banget lah Jadi itu situasinya, subuh-subuh mamaku Ngebangunin nyuruh kencing Dari sini aja sebenernya udah aneh ya Orang mah subuh-subuh sholat Ini suruh kencing Dan pas aku udah di toilet itu mamaku datang Nyamperin sambil bawa mangkok Jadi mangkoknya itu mangkok kecil yang biasa suka ada di pecelele Tau kan, yang buat kobokan Mamaku bilang, nah nanti kencingnya tampung sini ya Pas aku liat Mana masih ada jeruk nipisnya lagi Tapi aku Disitu aku bilang, aku jawab ke mamaku Mak Ini mau setengah apa penuh Setengah aja nak, setengahnya lagi taruh termos katanya Ya aku serius gak pernah pacaran Karena aku punya traumatik sama background rumah tangga orangtuaku Yang dimana udah pisah dari sejak aku masih dalam kandungan Dan alasan mereka pisah Itu karena papaku terlalu pro ke ibunya Sementara mamaku pro ke Tiga periode Iya dan gak lama setelah mereka pisah Papaku memutuskan untuk menikah lagi dan mamaku gak Mamaku sampai sekarang masih stay ngejanda Mamaku udah 22 tahun ngejanda lama Jam terbang udah tinggi tuh Itu Nikta Mirzani kalo ketemu mamaku pasti ngomong respect kakaku Tetangga juga kalo ada yang cerai didukung sama dia Dan mamaku tuh kelakuannya aneh selain test pack Aku pernah ngeliat dia ngegunting foto Jadi ada selembaran foto Ada lima orang, satu cowok empat cewek Posisinya si cowok, mamaku dan tiga teman lainnya Seminggu kemudian aku ngeliat foto itu, itu formasinya udah berbeda bang Jadi formasi penyerang Itu foto digunting sama dia Yang tadinya lima tinggal berdua Kesita siapa si cowok dan mamaku Tiga teman lainnya kemana digunting sama dia Maksudnya aku, aku yang pas ngeliat itu Ih, alai kali kelakuan janda batak satu nih Ya mungkin sekian, terima kasih Cik, cik Hana sebentar, kenapa ngeblank? Apa udah selesai materinya? Ngeblank? Oh Pojitra tanggung jawab lu Pak, lu empa Iyi Oke, gue tau kenapa berat tampil setelah Pojitra Jadi ini buat catatan buat temen-temen lain Kalau semisal, urutan tampil kalian setelah komika yang pecah Sebisa mungkin dibahas dulu komika sebelumnya Karena juri, penonton, semuanya Itu masih nempel sama materinya komik yang pecah itu Jadi jangan langsung memperkenalkan diri Terus masuk ke materi lu Itu terlalu jauh Jadi diajak, dikasih jembatan dulu Dikasih riving-riving TV tentang Pojitra Baru masuk ke materinya Ini tips dari gue ya Supaya gak seperti Hana tadi Jadi sayang sekali tadi Hana kurang dapat perhatian Karena masuk-masuk langsung materinya Hana ya Itu tips buat temen-temen yang lain Tepuk tangan untuk Hana Next Saturday Next Saturday